Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar, jadi di video hari ini aku mau sharing lagi di channel youtube aku mengenai stop FLKS, stop follow like comment and share, karena itu berbahaya banget buat akun kalian. Sini aku kasih tau dan kalian tuh kayak wajib nyimak gitu loh guys, karena sekarang itu FLKS kayak udah gak manjur lagi loh buat akun tiktok, apalagi buat kalian yang pengen jadi affiliate marketing tiktok atau buat kalian yang pengen jualan di tiktok, yaitu tiktok shop ya namanya. Aku mau kasih penjelasan dulu apa sih FLKS, karena pasti beberapa orang ada yang gak tau juga, arti FLKS di tiktok, FLKS adalah singkatan dari follow, jadi nge-follow akun, kemudian like, nge-like video, kemudian komen, komen di video tiktok dan kemudian share. Ada tombol share untuk video-video yang sudah di upload di tiktok. Nah singkatan ini biasanya ditemui pada caption video atau tagar. Atau tagar di sebuah konten video tiktok. Jadi memang FLKS ini gak baru-baru sih udah lama ya, sering banget dipakein tagar guys. Ayo guys FLKS, ayo guys FLKS biar akunnya cepat berkembang, biar akunnya cepat naik gitu lah istilahnya. Itu sering banget digembor-gemborin di video, di kolom komentar dan lain-lain bahkan di tagar juga ada dan di caption pun itu lagi marak-maraknya banget ya. Nah aku mau kasih info lagi di bawah nih, jika menggunakan kartu FLKS atau tagar FLKS di video yang diunggah, dimaksudkan agar penonton diharapkan mengikuti akun, yang mengikuti akun tersebut, kemudian menyukai atau like, kemudian mengomentari atau komen, dan membagikan video dari si pemilik akun atau share. Yang tadi aku bilang, itu adalah penjelasan singkat dari FLKS ya guys. Dan ada cara juga nih untuk ikuti tren FLKS ini dengan menggunakan soal khusus di konten video. Jadi memang ada beberapa trik-trik lah, kalau misalkan FLKS tuh bisa kalian lakukan untuk mengembangkan akun. Tapi, kalian harus note banget, sekarang FLKS tuh gak bisa dipakai guys. Karena kenapa? Karena itu tuh bakalan mempengaruhi akun kalian banget. Contoh kayak follow orang, like, komen, dan share tuh gak bagus aja lah untuk traffic di akun kalian atau untuk analisa penonton di akun kalian. Karena kenapa? Karena kalau misalkan FLKS itu hanya khusus untuk orang FLKS aja gitu loh. Jadi, si orang tersebut tuh gak nontonin video kalian. Aku mau liatin dulu contoh FLKS ya. Aku mau liatin dulu contoh FLKS tuh kayak gimana sih. Kalian bisa langsung aja search misalkan FLKS nih. FLKS saling support nih kayak gini. Nih liatin. Captionnya aja, bismillah saling support FLKS you guys gitu. Dan kalian bisa liat. Nih, disini yang komen-komen liatin. FLKS kak. FLKS kak. FLKS lagi. Salam FLKS. FLKS balik. FLKS. Liatin. Karena, karena memang ini tuh kayak bener-bener apa ya. Orangnya tuh semua si FLKS. Orang-orang yang FLKS doang gitu loh. Dan kenapa aku bilang gak baik? Karena guys, kalau kalian ngembangin akun dari modal FLKS, dari hasil nge-FLKS gitu ya kan. Akun kalian tuh gak bakalan bertahan lama. Pertama, bisa termasuk pelanggaran. Karena bisa jadi terindikasi spam. Karena sering banget nyepam FLKS, FLKS. Terus yang kedua, orang yang FLKS itu tuh videonya bakalan jarang ditonton orang. Karena kenapa? Karena viewersnya bukan viewers, sorry, karena followersnya bukan followers organik. Atau bukan followers yang memang mereka membutuhkan video kalian gitu guys. Jadi, maksud aku, followers yang kalian punya itu adalah followers yang memang ngebutuhin kalian tuh buat FLKS. Jadi bener-bener kayak buat cuman pengen follow, like, komen, dan share doang. Dia gak bakalan nontonin video kalian. Misalnya, kalian upload video nih. Dia gak bakalan nonton video kalian sampai akhir. Jadi, analisis videonya pun, trafficnya pun gak direkomendasiin sama si TikTok. Yang malah, TikTok juga kayak gak bakalan ngerekomendasiin video kalian. Dan kalian harus tahu, kebanyakan FLKS, kalau misalkan nih kalian mau ngembangin FLKS, sistem FLKS ini untuk ngembangin TikTok affiliate marketing. Atau misalkan kalian mau ngembangin TikTok affiliate akun si TikTok. Di dalamnya, kalau kalian sering FLKS, di dalamnya itu orang-orang FLKS semua gak bakalan beli dong produk kalian. Karena dia cuman butuh FLKS-nya doang. Gak membutuhkan kayak konten kalian apa. Kemudian fungsi akun kalian tuh untuk apa. Dia gak bakalan liat guys. Jadi tuh gak bakalan berkembang lama. Cuman sesaat doang. Dan isinya, karena di dalamnya itu yang FLKS, ketika kalian upload video TikTok, misalnya nih, kalau upload video TikTok kan, kalau memang akunnya itu rekomen banget nih, direkomendasiin aplik Tok, biasanya kan muncul misalnya di beranda orang, atau misalkan muncul di pencarian. Kalau kalian FLKS gak bakalan muncul. Karena kenapa? Yang munculnya nanti di orang-orang FLKS aja gitu loh. Gak bakalan direkomendasiin muncul ke orang lain, yang gak FLKS maksudnya ya, yang organik. Organik ini maksudnya yang suka rela follow akun kalian, yang membutuhkan info dari akun kalian gitu loh maksudnya. Jadi kalian harus note banget, FLKS tuh sekarang udah kurang, apa ya, udah jelek banget lah intinya ya. Kalau misalkan menurut aku nih, kalau memang pengen mengembangkan akun kalian sendiri, cobain buat akun yang normal-normal aja, buat kembangkan akun dengan viewers organik, followers organik. Jadi tuh kayak bener-bener yang follow tuh, mereka membutuhkan info atau konten dari TikTok kalian. Supaya analisa untuk penontonnya tuh bagus guys. Jadi gak cuma-cuma, dia tuh kayak cuma pengen follow aja deh, pengen like doang, pengen komen doang, gak begitu. Jadi usahain kalian, bikin akun gitu ya, bikin akun tuh yang followers organik, yang memang mereka tuh membutuhkan akun kalian lah ya, info dari akun kalian. Dan selain itu juga, udah ada kayak sonding bahwa si TikTok itu nanti bakalan ada moned, sistem moned ya. Kalian tau sendiri, kalau dulu di YouTube namanya subscribe for subscribe, mirip-mirip FLKS juga. Kayak misalkan nih, subscribe dulu, kemudian komen, dan like juga di YouTube. Di TikTok juga sama. Yang subscribe for subscribe di YouTube, itu gak bisa monetisasi. Kadang suka ada pelanggaran. TikTok pun sama, takutnya nanti kalau misalkan akun kalian pengen monet, karena sering banget FLKS, jadi follow-follower orang, jadi takutnya nanti gak di monet. Sayang banget ya, kalau followersnya udah banyak, nonton juga udah banyak, itu harus banget diperhatikan. Oke? Oke guys, itu dia info dari aku, mengenai bahaya FLKS. Jangan sampai lakukan hal tersebut deh, kalau misalkan punya akun yang udah followersnya bagus. Coba dikurang-kurangin untuk FLKS ya. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan share di video YouTube aku, dan see you on my next video. Bye-bye. Sampai jumpa.